Hai teman-teman semua selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama aku Yulia Oke teman-teman seperti biasa aku mau share lagi aktivitas pagi hari aku Dan gimana nih kabarnya teman-teman semua Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan Dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya ya teman-teman Nah dan ini di pagi hari aku jalan kaki mau ke warung sayur ya Dan untuk warung sayurnya juga ini langganan ya warung yang deket rumah aja Nah sekarang aku udah nyampe di tempat sayurnya Nah dan ini tuh sepi ya teman-teman seperti biasa aku tuh kalau ke warung nunggu sepi ya Ini bukan pagi banget sih jadi udah agak siangan sekitar jam 8 Biasanya sekitar setengah 6 sampai jam 7 ini tuh masih rame ya Cuma karena aku kesininya siang jadi udah sepi ya udah sedikit juga nih untuk sayur-sayurannya Nah oke teman-teman ini aku udah nyampe rumah jadi ini adalah belanjaan yang aku beli di tempat sayur Ini aku beli ceker ayam tadinya aku gak bakalan beli ceker ayam aku mau beli bakso Cuman kayaknya udah lama juga sih gak bikin sayur pake ceker ayam Sebenernya ini aku mau bikin sayur sob tapi untuk daun bawang sama seledrinya lupa ya teman-teman Ini gak tau juga ya ini mau bikin sayur apa gitu namanya ya pokoknya sayur ini deh sayur-sayuran dipakein ceker kayak gitu Nah dan ini aku beli ceker satu kantongnya itu sekitar 10 ribu ini barusan aku cium-cium dulu karena ceker yang segernya itu gak ada abis ya teman-teman Dan ini tuh ceker yang kemarin yang ditaruh di freezer gitu Biasanya aku kalau misalkan yang ditaruh di freezer aku gak beli ya teman-teman Cuman apa ya kan narapan udah lama juga gitu gak makan ceker Biasanya dia suka ya teman-teman apalagi cekernya yang gede-gede kayak gini Tapi kalau aku sih lebih suka ceker yang kecil-kecil ya Kalau yang gede-gede kayak gini tuh kayak geli aja mirip tangan bayi ya teman-teman Tapi kalau narapan kan yang kecil-kecil gak bisa makannya karena gak ada dagingnya gitu ya teman-teman Jadi dia tuh lebih suka yang gede kayak gini biar dia juga belajar makan sendiri Nah dan ini untuk cekernya mau aku cuci bersih dulu Terus ini untuk kukunya aku potongin dulu kayak kuku manusia aja gitu ya teman-teman Nah ini sebelumnya mau aku rebus dulu ya biar ngilangin baunya Sama ini nanti air rebusan yang pertama mau aku buang Oh iya tadi aku udah lumuri pake jeruk nipis ya teman-teman Nah ini untuk rebusnya aku pakein daun salam biar gak bau amis juga sama jahe ya teman-teman Dan ini untuk cekernya belum sampai matang ya ini cukup sebentar aja Kemudian aku buang dulu air rebusan pertamanya lanjut kita rebus lagi Nah untuk air rebusan yang kedua ini gak usah dibuang tinggal disatuin aja sama sayuran yang lainnya Oh iya barusan itu aku beli putren karena pertama kali rapan makan putren itu kemarin ya teman-teman Karena kemarin itu kan aku ke tempat sayur sama rapan terus ada putren gitu Nah rapan bilang ini jago mini mah pengen Nah aku beliin dan ternyata dia tuh suka ya teman-teman Nah jadi pagi ini dia minta dibikinin sayur putren Tapi kalau sayur putrennya doang kan kayaknya gak enak ya gak ada temannya Jadi disini aku beli wortel sama buncis ya Nah dan ini untuk putrennya satu buahnya itu harganya seribuan Pokoknya ini aku belanja cuma segini doang itu 25 ribu ya teman-teman Padahal ini aku gak beli perbawangan gak beli bawang merah atau cabai Ini cuma wortel satu buah Terus ini ada buncis gak tau ya ini berapa biji Pokoknya sedikit lah menurut aku segini Terus ada putren juga 5 buah ya teman-teman Nah dan sama tadi ceker ayamnya 10 ribu Terus itu aku beli bumbu racik sayur sop sama ladaku juga ya teman-teman Udah aku barusan itu belajar cuma segitu doang Dan totalnya itu sekitar 25 ribu Gak kerasa ya teman-teman Ini padahal kalau beli bisa 10 ribu gitu ya teman-teman Tapi kalau beli kan cuma sekali makan Ini lumayan lah bisa dua kali makan Kalau buat rapan ini bisa berkali-kali Tapi karena kita juga makan ya teman-teman Jadi paling ini buat dua kali makan aja dan mudah-mudahan rapan suka sih Karena ini juga bumbunya aku gak pake bumbu sayur sop gitu ya teman-teman Nah cuman untuk bumbu raciknya disini aku pake racik sayur sop gak apa-apa ya biar ada rasa sop-sopnya gitu Dan ini untuk sayurannya kayak gini aja ya teman-teman Untuk bawang merah sama bawang putihnya aku goreng setelah mateng Setelah wangi nih tinggal dimasukin aja ke sayurnya Ini sama aja sih kayak mau bikin sayur sop Cuman kayaknya kalau gak ada tomat dan bawang seledri bukan sop ya teman-teman Tapi gak apa-apa lah yang penting rasanya enak ya Menurut aku sih enak ya kan aku yang masak Nah dan ini dia untuk sayurnya udah mateng Lanjut disini aku mau nyuapin rapan dulu ya teman-teman Ini untuk porsi rapan lumayan banyak ya segini biasanya tuh sedikit Oke lanjut disini setelah nyuapin rapan aku mau beres-beres dulu Ini seperti biasa aku beres-beres mulai dari depan dulu ya Biar nanti lebih tenang kalau misalkan rapan main-main Atau ada temannya kayak gitu kan di depan udah rapi udah beres ya teman-teman Nah dan ini untuk kasurnya juga aku ganti dulu spraynya Sebenernya ini di depan aku gak mau ya kayak naruh kasur gitu Aku tuh pengennya kayak naruh sofa walaupun cuma satu biji ya teman-teman Tapi yaudahlah nanti nunggu rezeki ke depannya aja Dan sebenernya aku juga pengen beli perabotan tuh pas udah tinggal di rumah sendiri ya teman-teman Walaupun ini juga punya suami tapi tetep aja ya teman-teman Namanya kita berumah tangga pengen hasil kerja keras kita berdua Pengen hasil keringet suami gitu ya teman-teman Untuk punya rumah sendiri bukan warisan atau dikasih sama orang tua Ini juga aku bersyukur sih Alhamdulillah ya aku tinggal di Jakarta gak bayar sama sekali Terus udah punya tempat tinggal sendiri walaupun ini pemberian dari orang tua ya teman-teman Tapi ya namanya manusia gitu ya emang gak ada ininya ya teman-teman apa gak ada puasnya gitu Tapi bener deh pasti bakalan beda rasanya dikasih sama orang tua sama hasil kerja keras kita sendiri Nah jadi mudah-mudahan ya ke depannya kita bisa punya tempat tinggal sendiri tanpa dikasih sama orang tua ya teman-teman Nah dan disini lanjut aku mau cuci-cuci piring dulu nih cucian piring aku juga udah numpuk ya teman-teman Itu sebenernya pengen bongkar-bongkar isi rumah ini ya teman-teman Yang gak kepakainya tuh yang gak bermanfaatnya pengen aku buang-buangin aja Biar gak nyempit-nyempitin rumah gitu tuh itu seperti yang teman-teman lihat tuh Di kolong meja tuh banyak barang-barang yang gak kepake Aku tuh pengen sortir-sortirin gitu pengen aku buang-buangin semua Karena ini kan dapurnya juga kecil sempit Jadi aku tuh pengen barang-barang yang ada disini tuh yang bener-bener bermanfaat Yang bener-bener dipake gitu ya teman-teman Makanya kan disini juga untuk barang-barangnya aku gak terlalu banyak Karena emang sempit juga buat naroh-narohnya Dan next aku kalau misalkan ada rejeki sih pengen beli kayak rak buat penyimpanan gitu ya teman-teman Walaupun cuma satu tapi keliatannya tuh rapi Terus gak berantakan gak semerawut kayak gini ya teman-teman Tapi yaudahlah nanti aja sekarang juga ini masih alhamdulillah kan Masih bisa kepake kayak gitu masih bermanfaat juga Nah dan ini untuk cucian piringnya sedikit-sedikit alhamdulillah udah beres Tapi masih banyak ya teman-teman Dan ini aku lapar banget jadi aku mau makan dulu Nih aku beli shomai barusan Dan ini aku makannya di plastik kayak gini Nah gimana nih teman-teman ada gak yang suka makan shomai tapi makannya di plastik Nah kalau aku suka makan di plastik kayak gitu ya teman-teman Kecuali makannya misalkan bareng-bareng ada keluarga atau teman-teman kayak gitu Tapi kalau buat sendiri kayaknya lebih enak pakai plastik Ini mengingatkan aku pada masa-masa sekolah dulu ya teman-teman Kalau jajan itu misalkan kayak shomai atau batagol itu kan udah pasti makan di plastiknya Nah teman-teman gak kerasa ini udah di malam hari Aku juga belum nyiapin makan malam nih tapi kayaknya di kulkas itu pada kosong karena tadi udah aku bersihin Terus aku juga belum sempat belanja lagi Yaudah nih masih ada sisa tahu yang kemarin jadi aku mau masak tahu aja nih Aku pakainya bumbu oseng-oseng ya ada bawang merah bawang putih Ini tinggal ditumis aja kemudian untuk tahunya nih di bejek-bejek Nah ini tinggal nambahkan penyedap rasa, gula, garam, macin kayak gitu Dan untuk cabainya ini gak aku iris-iris takutnya rapan mau ya teman-teman Sebenarnya lebih enak cabainya banyak terus diiris-iris kayak gitu ya Jadi rata gitu untuk pedesnya Nah dan ini untuk manginya aku tambahin agak banyakan ya teman-teman Biar lebih wangi Oke nah dan ini dia untuk tahu bejeknya udah jadi Ini tinggal disajikan aja Nah dan sekarang kita mau lanjut makan malam dulu Pokoknya terima kasih banyak buat yang udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum